hai halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Amora Sayang selamat siang buat semuanya ya hari ini aku tuh mau membuat konten requestan dari teman subscriber aku ya yang ada di Indonesia dan mereka ini ingin kerja ke luar negeri dengan negara tujuan hongkong dan mereka juga nge dm aku ada juga yang inbox ada juga yang berkomentar ya katanya ke Amora tolong sharing pengalaman pribadi waktu pertama kali datang ke hongkong itu bagaimana sih katanya pengen tau gitu ya mereka ini pengen tau gitu gimana sih katanya gitu ya dan disana juga sebetulnya aku sudah jawab ya iya nanti saya akan buatkan kontennya dan kebetulan waktu kemarin-kemarin itu saya itu sangat sibuk sekali seperti yang kalian ketahui sendiri aku kemarin tuh habis pulang cuti ya jadi aku tuh sibuk ngurusin cuti sudah sampai di Indonesia aku sibuk istirahat iya kan sibuk tidur ya habis istirahat ya aku juga jalan-jalan sama keluarga mundar-mandir kesana kemarin itu dan lain-lainnya pokoknya gak terlalu fokus di youtube gitu ya dan setelah itu aku balik lagi ke hongkong itu sangat sibuk dengan pekerjaanku ya karena rumah itu rumah ini tuh ditinggal selama dua minggu itu udah pasti kotor dan berdebu banget dan harus dibersihkan jadi seperti itu ya guys ya nah oke langsung saja ya gak usah berlama-lama dan tentunya ini tuh durasinya bakal panjang loh ya guys kalau cerita begini tuh pasti panjang durasinya ya jadi buat kalian yang sudah menonton video aku aku ucapkan terima kasih dulu ya dan terima kasih juga buat kalian yang sudah selalu mensupport aku dan channel aku ya hingga bisa berkembang seperti saat ini ya aku tuh dulu itu pertama kali datang ke hongkong itu tanggal 25 februari tahun 2016 ya ini aku sambil nilpin baju ya biar cepat selesai ya jadi ngobrolnya selesai kerjaan aku juga selesai ya jadi biar lebih enak ya aku tuh kalau membuat konten itu kalau lagi waktu istirahat aja ya gak sedang bekerja jadi kalau waktu ini tuh aku sedang santai ya jadi bisa sambil membuat konten jadi seperti itu kalau lagi kerja sih enggak ya jadi seperti itu ya nah terus aku juga guys jadi gini ya aku tuh walaupun begini ini tuh pernah merasakan juga yang namanya enggak betah dan ingin pulang ya ini waktu masih baru-baru ini tuh ceritanya ya mungkin karena belum adaptasi dan masih pemula juga ya dan waktu aku masih baru datang ke hongkong pun aku tuh gak terlalu bisa bahasakan tonis karena banyak sekali yang nanya sama aku kalau baru datang ke hongkong itu pakai bahasanya apa sebetulnya sih gak harus bahasakan tonis ya bahasa inggris pun oke ya malah lebih bagus dan gak apa-apa kalau kalian bisa ya jadi siapapun mungkin memang sama ya kalau masih pemula atau masih baru itu belum kasih bahasakan tonis ya aku bisa bahasakan tonis tapi cuma beberapa aja cuma hanya beberapa percakapan aja misalkan kayak selamat pagi selamat malam terus masak apa gitu ya kan terus nama buah nama sayur itu pun gak seberapa gak semua apal dan gak semua tahu terus gitu gak ya satu sampai seratus gitu ya kan jadi pokoknya belum pasti lah terus kayak paling yang diingetin itu cuma untuk interview saja ya yang penting gitu jadi seinget aku seperti itu ya guys ya jadi kalian jangan takut kalau misalkan kalian gak bisa bahasakan tonis belum hafal ya namanya pemula pasti seperti itu kan aku pribadi juga gitu dan mungkin semuanya seperti itu ya kalau kalian pengen pasih bahasakan tonis ya nanti kalau sudah terbang di Hong Kong dan sudah kalian sudah lama disini pasti dengan seiring berjalannya waktu itu akan bisa sendiri ya dan pastinya pasih berbahasakan tonis ya jadi kayak aku gini ya guys ya jadi jangan takut buat kalian yang punya kemampuan bahasa Inggris silahkan dipakai saja gak apa-apa malah lebih bagus loh apalagi yang jawabnya jaga anak oh pokoknya sangat dibutuhkan sekali loh ya guys ini tuh aku bukan omong kosong atau mengadang-adang ini tuh kenyataan ya karena disini itu anak kecil itu yang sekolah itu memang sangat dibutuhkan bahasa Inggris ya bahasa tonis juga gak apa-apa tapi itu lebih bagus bahasa Inggris jadi kalian bisa sambil ngajarin anak-anak majikan dan tentunya majikan juga akan senang sekali ya sama kalian bener deh nah terus kenapa aku tuh pernah merasakan yang gak betah terus peng pulang ini itu dan lain-lain ya pokoknya aku tuh pernah loh ya guys ya pernah aku tuh jadi kenapa aku tuh pernah ada pikiran seperti itu ya dulu itu gini ya jadi ceritanya itu pas aku waktu baru datang pertama kali di Hongkong ini ya majikan aku tuh hamil tua ya terus pas sebulan ya sebulan disini itu sebulan di Hongkong itu majikan aku tuh lahirannya lahiran anak pertama yaitu ini si pesak ini ini dia orangnya ya si pesak ya dan dulu juga rumahnya gak disini ya ini tuh rumah baru guys ini tuh rumah baru ya baru setahun lebih setahun pas setahun ya tahun lebih lah lebih berapa bulan gitu kalau dulu rumahnya di Prince Edward atau Mongkok ya tapi enak disana itu deket sama tempat-tempat liburan ya sama deket pasar juga dan disana rumahnya juga kecil ya cuma dua kamar buat satu kamar majikan aku satu buat aku sama anak-anak dan satu kamar mandi itu bareng anak aku tuh ya sama majikan ya dan ada ruang ruang TV sama dapur itu nyambung jadi pokoknya kecil banget rumahnya beda dengan yang sekarang kalau sekarang rumahnya sangat besar gitu ya dua kali lipat dari rumah yang dulu bahkan tiga kali lipat ya kalau sekarang kamarnya saja empat dua kali lipat dari rumah dulu ya guys ya nah terus pas lahiran itu kan aku tuh tinggalnya tuh bukan di rumah majikan gitu jadi aku sama majikan sama bayi itu tinggalnya tuh disana ya di rumah nenek gitu ya ceritanya ini tuh guys mungkin karena ya menurut pemikiran majikan aku mungkin biar ada yang bantuin lah biar bisa dibantuin sama ibunya gitu ya kan namanya juga orang baru lahiran ya kan apalagi anak pertama kan itu ribet banget guys orang sini tuh kalau punya anak kecil gitu ya apalagi ya bukan hanya mereka juga sih di Indonesia juga bahkan memang sangat ribet ya kalau lahiran itu itu dan lain wah banyak sekali apalagi kalau malam itu bayinya nangis terus lah enggak enggak tidur terus oh pokoknya aku tuh kurang istirahat lah waktu itu namanya juga bayi kan tau sendiri lah guys lah gak usah diterangkan pun kalian paham ya nah terus disana juga kan rumahnya tuh sangat kecil ya sangat kecil cuma satu kamar satu kamar mandi ruangan dapur juga kecil banget terus ada ruangan TV juga kecil banget aku sih sebetulnya enggak apa-apa kalau masalah rumah kecil atau enggaknya lebih enak sih enggak terlalu capek cuman disana itu kendalanya itu jadi si nenek ini ibunya nyonya aku gitu dia tuh suka banget sama yang namanya main judi guys jadi disana itu tiap hari tuh ada yang main judi ya jadi nenek itu sama temen-temennya gitu main judi ya jadi rame banget itu rumah tuh yang enggak pernah kosong gitu ya aduh aku tuh sumpah gitu loh sumpah sumpah itu apa ya bahasa Indonesia kalau bahasa daerah aku sih sumpah itu aduh apa ya namanya aduh aku tuh bingung banyak orang gitu bising berisik gimana gitu ya pokoknya seperti itulah gak nyaman gitu dari situ aku tuh kepikiran ampun enak banget sih ini tuh dan lain-lain udah jaga anak tau sendiri ya kan ini tuh dan lain-lain dan aku juga diajarin sih ya ini gitu ini gitu pokoknya ribet banget guys jaga anak disini tuh waktu masih bayi tuh apa sih minum susu aja itu harus di jam-jam dua jam sekali tuh harus dikasih minum susu terus ditulisin semua berak jam berapa nyusu jam berapa tidur jam berapa bangun jam berapa pokoknya ribet banget ya tapi sebetulnya aku juga gak terlalu banyak beres-beres atau masak ini itu dia fokus sama anak saja sih ya cuman aku tuh gak bertanya seperti itu waktu itu sampai ada pikiran yang gak betah dan pengen pulang jadi seperti itu ya gak gak seenak kayak di rumah majikan aku gitu sebetulnya sih aku disitu juga sama majikan aku ya sama majikan aku sama bayi sama aku juga jadi bertiga jadi majikan aku yang laki-laki itu di rumah ya sendirian tapi kalau sore gitu pulang kerja atau makan malam dia juga datang jadi majikan aku yang perempuan itu cuma satu bulannya di rumah nenek itu ya waktu itu ya kalau aku sama bayi kayaknya hampir mau tiga bulanan lah dua bulan lebihan ya di rumah nenek itu nah terus ini si pesak itu apa ya si majikan aku kan balik ke rumahnya ya terus kalau pulang kerja itu dia tuh datang ke rumah nenek itu nenok anaknya ya ini anaknya si pesak ini bayi dia tuh tanya juga ke aku gimana keadaan bayi gini-gitu gini-gitu ya kan nah terus ini tuh si pesak ini waktu masih bayinya itu ya guys kalau dipegang sama ibu bapaknya atau melihat ibu bapaknya dia tuh nangis petakutan gitu takut pokoknya dia tuh ya nangis guys sebenernya jadi dia tuh aku tuh bingung sendoko ini nangis sih siap kali lihat ibu bapaknya nangis dipegang nangis digendong nangis terus pas aku gendong gitu aku gendong padahal cuman gini-gini eh dia diem loh kok gitu katanya sama kelamaan gitu dia tuh mikir itu bos aku tuh katanya kita pulang lagi aja ke rumah eh pas pulang lagi ke rumah iya lumayan gitu si pesak itu agak mau sama ibu bapaknya dulunya dia nangis pengennya sama aku terus kalau gak sama aku sama nenek nah terus aku tuh udah balik lagi ke rumah awal ya di rumah majikan aku udah aku tuh tenang ya enak kebaas gitu ya kan gak ada orang judi dan gak ada siapapun majikan aku juga dua-duanya kerja ya setiap hari itu jadi cuman aku sama bayi ya dan ada dua anjing dulu itu ya ya pokoknya enak lah aku tuh merdeka banget gitu loh ya senang gak bebas gitu ya kan disitu aku tuh agak lumayan enak ya di rumah sendiri tuh gak ada siapa-siapa ya kan mau gimana-gimana juga bebas sih ya kan nah terus ini tuh ada apa sih cobaan lagi nih tuh guys aduh aku tuh bener-bener hampir ingin menyerah dan gak kuat ya dulu itu hampir pengen memutuskan kontrak dan ingin pulang ya kenapa alasannya alasannya ya waktu itu si pesek ini umurnya baru tiga bulan menginjak empat bulanan gitu ya belum selesai empat bulan ini tuh emak juga aku tuh hamil lagi ya ini hamil lagi ini si sayloni ya ampun disitu aku tuh pusing banget ini juga anak masih kecil terus ini hamil lagi nah terus si pesek jadi majikan aku tuh bilang katanya aku hamil lagi ha aku bilang aduh dalam hati aku aduh gimana ini anak juga masih kecil aku tuh repot banget ya nanti gini gitu gini gitu pokoknya aku tuh amburan dulu waktu itu tapi aku jawab iya aja sih gak ngomong gimana-gimana iya aku bilang yaudahlah mau gimana lagi ya kan pengudah hamil ya kan yaudah aku jalani aja gitu udah lahirin tukas uuuh nampar repot banget ya pokoknya ini juga si pesek masih bayi ini ada bayi lagi pokoknya aku tuh jaga anak itu kepala aku hampir mau pecah ya Allah aku tuh aku tuh angker momenya ragasya Allah malam gak bisa tidur gak bisa istirahat pokoknya nangis ini yang satu nangis yang satu gimana pokoknya uh hebat kan kok banget pokoknya guys dari situ aku tuh ada pemikiran juga siap dengan pulang ini itu tapi berkat mental aku yang kuat dan semangat aku yang luar biasa dan aku juga mikirnya seribu kali aku tuh punya cita-cita ingin punya rumah bagus jadi di depannya itu gambarnya itu banyak sekali aku tuh cita-cita rumah bagus terus punya tanah punya tabungan punya mobil punya kendaraan ingin berangkat ingin punya ini itu dan lainnya oh yaudah berarti aku tuh harus semangat ini kerjanya ya jadi gambaran di depannya itu sudah banyak sekali ya jadi disitulah aku tuh gak gak nengok kesana kemari gak nengok ke belakang atau ke kanan atau ke kiri aku tuh nengoknya ke depan aja bablas pokoknya aku tuh gak peduli lah dengan semua itu ya terus aku juga selalu ingat perjuangan aku perjuangan aku waktu di kantor ya di PT ya sangat susah sekali dulu itu cari job aja susah prosesnya susah ini tuh dan lain-lain hampir 6 bulan aku tuh terbang ke Hongkong ya jadi gak semudah itu loh ya guys aku tuh bisa sukses seperti ini ya dan aku jalani ya seiring berjalannya waktu gitu pasti saya lo lahiran ini udah sebulan ya udah sebulan kan gajian disitu gaji aku tuh ditambahin sama majikan aku mungkin dia ngerti ya aku jaga dua bayi itu sangat repot dan capek ya istilah juga kurang ini itu juga kurang ya dia tambahin gitu tanpa aku minta ya dia pengertian sendirilah gitu ini katanya aku tambahin gajinya ditambahin jadi seribu ya waktu itu ya lumayan besar kalau zaman dulu itu ya zaman 2016 itu pokoknya aku tuh sangat bersyukur sekali dapat gaji seperti itu ya terus iya aku bilang terima kasih nah terus aku jalani aja terus ya seiring berjalannya waktu ya aku juga merasa gimana ya yaudahlah aku bilang aku pengen sukses aku ingin punya segalanya jadi aku harus semangat kerja ya semangat kerja dan gak usah mikir yang macam-macam dan namanya orang masih baru itu kan memang harus butuh adaptasi dulu ya guys kita juga harus butuh adaptasi dengan majikan majikan juga butuh adaptasi dengan kita bukan hanya kerja di hongkong di berbagai negara pun semuanya sama dan semua orang seperti itu ya guys ya harus adaptasi dulu jadi buat kalian yang masih pemula atau masih baru gitu kerja di luar negeri jangan takut yang kalau pernah merasakan gak betah ini itu dan lain-lain itu pertahankan guys jadi kalian harus selalu ingat perjuangan kalian di PT dan niat kalian itu harus dikuatkan lagi tekat kalian harus dikuatkan lagi dan ingat cita-cita kalian itu apa sih pengen punya apa sih itu gambarannya itu ada apa saja seperti aku kayak gitu ya dan alhamdulillah aku tuh sampai sekarang ya hingga lulus 4 kontrak guys dulu aku tuh hampir mau menyerah dan gak kuat pengen pulang ini tuh lah atau aku juga punya pikir udah setahun aja lah terus dua tahun saja lah udah dua tahun nambah kontrak lagi terus udah empat tahun aja lah terus udah lah ini dua kontrak aja pokoknya sering sekali ya tapi alhamdulillah sampai sekarang ya bertahan gitu jadi seperti itu ya ini tuh aku udah saran buat kalian semua semuanya itu butuh proses dan pasti ada halangan dan rintangannya tidak akan mulus ya guys pasti ada kita saja kalau lagi jalan itu pasti jalan itu ada yang gak selalu mulus kalau ada yang seperti apa gitu jalannya itu ya kan apalagi kita menjalani kehidupan atau apalah pokoknya pasti gak ada yang mulus ya ada halangan dan rintangannya yang penting kita bisa melewatinya pasti akan sukses ya jadi ibarat kita itu apa ya hidup itu seperti layaknya sebuah tangga ya semakin kita injak itu semakin membawa kita ke atas jadi seperti itu ya guys ya ingatlah itu sebuah tangga ya jadi aku tuh seperti itu aku tuh terus saja naik 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 jadi seterusnya pasti kalian bisa sukses ya nah jadi seperti itu ya sampai disini saja cerita aku hari ini semoga bisa menjadi motivasi buat kalian semua dan jika memang cerita aku ini menarik atau enak untuk disimak ya kalian boleh share juga ya ke sosial media kalian atau ke teman-teman kalian ya biar mereka itu tahu ya bagaimana perjuangan orang mau sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan semuanya butuh proses ya semuanya butuh proses dan aku tuh perjuangannya banyak sekali dan pengorbanannya juga sangat banyak sekali ya tidak semudah yang kalian bayangkan dan aku bayangkan juga ya jadi semuanya butuh proses ya dan tentunya harus punya kesabaran yang sangat ekstra ya guys jadi seperti itu ya aku sih doanya buat kalian semua yang para pemula tetap semangat dan semoga sukses ya buat kalian semua ya ingat jangan lihat kesana kemarin ingat ke depan saja cita-cita kalian apa dan lihat kalian apa tujuannya apa dan ingat perjuangan kalian waktu di PT ya pokoknya tetap semangat deh biar kalian sukses ya jadi intinya sih gini ya guys setiap orang itu sebaik-baiknya orang itu pasti ada plus minusnya ada kekurangannya dan ada ada baik dan ada buruknya juga tidak sempurna semua manusia itu tidak sempurna bahkan kita sendiri pun tidak sempurna ya jadi kita harus memahaminya apalagi kita ikut orang ya jadi gini loh ya namanya kalau misalkan hanya sekedar capek ini itu sih ya wajar namanya kerja capek ya seperti yang aku jelasin dari di konten-konten sebelumnya ya yang anggur saja capek apalagi kerja ya kan gak apa-apalah namanya kerja pasti capek gak ada yang namanya kerja gak capek ya yang penting kita jatuh makan enak dan dapat fasilitas oke gaji lancar dan gak main tangan udah gitu aja beres ya dan semoga kalian semua bisa sukses ya amin terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati